Masih belum usai, Indonesia bahkan dunia berjuang terus melawan penyebaran virus corona. Sudah hampir dua bulan lamanya, aktivitas masyarakat dibatasi demi kebaikan bersama. Namun, di balik usaha itu semua masih ada aja, warga yang membandel dan nekat melakukan aksi nakal dengan dalih bosan di rumah dan ingin menghibur diri dengan berpergian keluar rumah. Beberapa kali, warga yang membandel tersebut membuat netizen sosial media syok dan geleng-geleng. Yang pertama, aksi seremoni penutupan Megdi Sarina di tengah PSBB. Banyaknya warga berkumpul di depan Sarina hanya untuk mengenang memori mereka yang terakhir kali di depan Megdi Sarina. Selain itu, ada juga antrian Bandara Suta di mana para pengantri tidak menghiraukan anjuran untuk physical distancing. Dan yang terakhir nih, yang paling bikin geger, warga rame-rame gruduk, mulcileduk. Tiga kejadian tersebut habis jadi perbincangan netizen. Pro dan kontra pun terjadi. Ada yang menganggap keluar rumah, berkumpul, dan tidak menghiraukan physical distancing adalah sebuah kebodohan dan tindakan egois di tengah musibah wabah virus seperti saat ini. Di sisi lainnya, ada juga yang menganggap penanganan virus corona yang lambat semakin menyusahkan masyarakat yang mulai merasakan kejenuhan di rumah saja dan kesulitan mencari nafkah. Tagar Indonesia terserah pun akhirnya muncul. Sebagai ungkapan hati para petugas medis yang sudah lelah di tengah perjuangan dan usaha mereka melawan virus corona. Selain itu, kisah sedih yang baru saja menimpa rekan medis. Seorang perawat bernama Ari Puspitasari yang meninggal dunia karena terinfeksi virus corona saat bertugas merawat pasien. Diketahui almarhumah Ari meninggal saat mengandung anak pertamanya yang kini sudah menginjak usia kehamilan 4 bulan. Bertambah sudah para pejuang medis yang gugur karena terinfeksi virus corona. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pun mencatat. 55 tenaga medis di antaranya 38 dokter dan 17 perawat meninggal dunia. Sudah seharusnya di tengah musibah seperti saat ini, kita bersama melawan virus dan tidak bertindak egois memikirkan diri sendiri. Tetap ikuti arahan yang ada untuk selalu berjarak, menjaga kebersihan dan asupan yang bergizi. Karena yang paling penting saat ini, bersatu kita ambiar, berpisah demi kebaikan bersama. Meskipun jarak memisahkan kita, kita masih bisa terus bersama dengan sama-sama nonton channelnya Viral Indo. Yuk di-subscribe karena berita yang viral dan terkini ya cuma di sini. Terima kasih telah menonton!